Sedex adalah seorang tukang ojek online yang hidup sederhana. Ia sering dibully oleh salah satu temannya yang sudah lebih sukses dari dirinya. Namun, ia tidak pernah menyerah dan terus semangat hingga suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Like dan subscribe dulu sebelum nonton, dan ini dia kisahnya. Sekarang kakak bisa hidup lagi, kenapa lagi? Gak ngerti lah pusing gue, mending aku lanjut narik aja lah guys. Aduh, aku udah siap nih dari tadi. Pulang bentar mau istirahat, tapi yaudahlah aku narik lagi aja ya kan? Daripada di rumah, kagak ngapa-ngapain, malah TV-nya rusak. Aduh, udahlah berangkat lagi aja guys. Sambil nunggu orderan ya kan? Oke, berangkat. Jadi inilah aku guys, aku adalah driver ojek online. Waduh, udah dapet orderan nih. Oke, terima. Wah, tinggal ambil di MACD. Oke guys, kita tunggu sampai warna hijau ya guys ya. Oke, let's go. Kita berangkat. Gaspol. Mumpuk jalannya sepi guys. By the way, ini adalah game buatan ADV gamers ya guys ya. Game-nya keren banget guys. Pastikan kalian cek gamenya juga dan mainin gamenya guys. Nah, itu dia tuh MACD-nya. Ini mah bukan MACD, tapi MACD. Oke, parkir dulu guys. Sampai juga, ambil orderan dulu kita. Permisi, ini mana yang jual dah. Hello, Missy. Mau ambil orderan? Hello. Eh, eh, ya, 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 ya. Gak bisa sabaran. Tunggu bentar. Nah, kita siapin. Waduh, galak amat tuh orang. Padahal kita nanyanya baik-baik. Nah, oke. Siap. Makasih bang. Eh, diem doang dia guys. Nah, ngertilah. Kayak ginilah guys. Pekerjaan sebagai driver ojek online. Harus sabar guys. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita ikhlas menjalannya. Pasti berkah ya kan guys. Oke lah, aku antar dulu nih orderannya guys. Wih, 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 wih. Kenapa nih olek lagi dimotor? Aduh. Hah, udah 10 tahun gak pernah aku servis guys. Maklum. Nah, ini dia nih. Tukiman Residen. Oke, rumahnya yang mana ya guys ya. Wih, wih, wih. Wadau. Tenang guys. Aku adalah driver ojel terkuat di bumi. Aman. Nah, ini dia. Aku ambil dulu orderannya. Yang ini rumahnya guys. Permisi. Go. Go, bro. Misi. Ya. Go, food ya. Loh, 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 loh. Sen. Lu sekarang jadi ojek online. Wih, ences iya. Udah lama gak ketemu nih orderannya, ences. Waduh, waduh. Iya, iya, iya. Udah lama gak ketemu. Sekalian ketemu. Begini nasib lu ya. Hah? Maksudnya? Ya. Jadi tukang ojek sekarang. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Lah, emang salahnya apa? Jadi tukang ojek. Ya, gak salah sih. Cuman kasihan aja. Lah, lu naik apaan? Jalan lu. Oh, ini motornya. Ya, ilah. Motor butuh. Ya, gak apa-apa. Kan ini buat mencari rejeki. Gak ada salahannya. Yeay. Minimal motor kini ya, bos. Lihat nih. Minimal motor seprotel, bos. Senggoldang. Kayak gini nih. Yamaha RR. Berapa kemarinnya? R17. Widih, keren. Itu R15. Ya, biarin. Mau R15, R16, R17. Yang penting punya, bos. Kincelang nih. Iya, iya. Keren. Udah, aku mau pamit aja, Cez. Nggak lah. Mending kita pergi aja, guys. Aku malah diledekin di sini. Yeay. Mau kemana, lu? Tunggu dulu. Misin, Cez. Aku mau narik lagi. Yeay. Kasian amat nasib lu. Lihat nih. Wow. 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 Yeay. Wow. 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 Wadaw. Kasian bener. Waduh. Cez, Cez. Woy. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh. Gak apa-apa, lu. Waduh, waduh, waduh. Wah, motornya jatuh, dong. Waduh, waduh, waduh. Gak apa-apa, Lungces. Sini-sini aku bantu. Eits. Gak usah, gak usah, gak usah. Ada kok ketularan. Kisminnya kayak luntar. Tidak, tidak. Aman. Motor tuh begini, bos. Singgol, dong. Woh. Yeay. Yailah. Orang belakuan amat. Sombong. Gak pernah ketemu. Sekalian ketemu begitu, guys. Wah, parah banget. Udahlah, biarin aja, guys. Orang-orang kayak gitu. Gak usah kita peduliin. Hei, bang, apa salahnya jadi driver ojek online. Gak ada yang salah, guys. Yang penting pekerjaanku halal. Aku gak menipu, gak merampok, gak mencuri. Hah, biarin aja lah. Yang penting aku fokus aja. Fokus kerja buat diriku sendiri. Biarin aja orang kayak gitu. Jadi, ibu-ibu, ibu-ibu sekalian kasih uang ke saya. 10 juta, bulan depan langsung 20 juta. Waduh, kok bisa sih, Pak Ances? Kita masih bingung nih. Loh, justru itu. Ibu-ibu semua gak usah bingung. Saya aja yang bingung. Saya yang ngetur uangnya. Ibu-ibu tinggal terima uangnya aja. Gitu loh. Bentar-bentar sih, bingung. Jadi, kita kasih uang misalnya 10 juta. Terus, bulan depan kok bisa 20 juta? Itu gimana, Pak? Loh, 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 loh. Gini loh, Bo. Jadi, ini adalah investasi. Namanya adalah kripto. Eh, bukan. Kripto. Nah, itu loh. Kripto. Pasti, ibu-ibu gak ngerti, kan? Ya, saya jelasin nih. Kripto itu adalah uang. Uang. Uang goib. Itu uang digital, ya. Nah, kenapa bisa berlipat ganda? Soalnya, ada orang yang mainin harganya. Eh, bukan. Maksudnya, ini adalah sebuah investasi masa depan. Gitu loh, Bo. Kita investasi ke dalam teknologi, ke dalam perkebunan, perhutanan, pertanian, peternakan, teknologi, mekanik, otomotif. Semua jilu seputus. Jadi gitu loh, ibu-ibu. Waduh, saya makin bingung, Pak Incis. Tapi, saya percaya deh sama Pak Incis. Soalnya, saya tuh gaptek banget. Yang penting, uang saya bisa nambah banyak dari investasi ini, Pak. Nah, gitu dong, Bo. Tenang aja. Pokoknya, nanti uangnya saya yang kelola, setiap bulan berlipat ganda. Gitu aja. Yaudah, ibu Incis mau investasi berapa? Nah, saya mau. Yaudah deh, langsung 50 juta aja. Ini tabungan saya nih, selama 10 tahun. Saya nambah. Nah, gitu dong. Itu baru semangat, kesuksesan. Tenang aja, Bo. Bulan depan jadi 100 juta. Langsung transfer sekarang. Oke, Pak. Saya transfer ya, Pak. Ibu Seneli mau berapa nih? Yaudah deh, saya mau masukin 100 juta aja lah. Sebetulnya, ini uang tabungan saya buat renov rumah sih. Tapi, nggak apa-apa lah. Kalau bakal bisa jadi makin banyak, Tidak, 100 juta aja. Tabungan saya semuanya, nggak apa-apa. Nah, gitu dong. Langsung transfer aja ya. Tenang aja. Salam sukses. Ora umum. Ora umum. Ora umum. Tapi kalau Pak Ancest sudah sukses, kenapa Pak Ancest naik motor ya? Itu yang saya bingung. Hah? Jangan salah. Motor saya itu, motor mahal itu. Limited edition. Cuman ada 10 di dunia. Itu CC-nya 1.500. Harganya 1,5 miliar, toh. Waduh, mahal juga ya ternyata. Saya nggak ngerti motor soalnya. Oh, ternyata motor mahal. Ya, ternyata, Mak, Mak. Nggak ngerti apa-apa. Patel harganya. Cuman 35 juta aku beli kemarin. Iyalah. Nah, tenang aja uangnya. Akan saya kelola bulan depan. Uang ibu-ibu semua sudah berlipat ganda. Oke, nggak sabar aku. Makasih ya, Pak. Sudah bantuin kita. Tenang aja. Waduh, udah malam aja nih. Mending istirahat dulu aja nggak sih? Kita kepecelili sini, ya kan? Waduh. Eh, ada motor seperjuangan nih, guys. Kayaknya ada temen, guys, di sini. Waduh, ancis. Lagi di sini juga. Loh, eh, Bang Sedex. Ternyata ini, Bang, istirahat dulu di sini kita. Iya, nih, istirahat dulu, ya kan? Mana udah malam aja nih. Ini yang jual mana lagi nih? Aku ambil juga nih. Eh, ya jangan dong, Bang. Kasian. Yang jual lagi pergi bentar tadi. Oh, yaudahlah kita tunggu aja. Gimana, Cis? Hari ini? Rame kagak? Ya, lumayan, Bang. Disyukurin aja, ya kan? Eh, kenapa tuh mobil tuh? Kayak ada yang nggak beres. Loh, loh, loh. Eh, rusak tuh kayaknya. Aduh, ini mobil kenapa lagi ya? Mana mogok? Waduh, mogok tuh, Bang, kayaknya. Wah, iya tuh. Kasian, Cis. Kayaknya lagi buru-buru orangnya. Aku bantuin dulu aja deh. Lah, emang bisa, Bang? Bisa, tenang aja. Eh, misi, Pak. Kenapa, Pak? Mobilnya? Oh, oh. Ini, Mas. Mobilnya saya mogok, ah. Nggak tahu ini kenapa, ya? Padahal saya tuh buru-buru, loh. Soalnya saya mau ketemu sama customer saya malam ini juga. Aduh, gimana ini? Wah, tenang aja, Pak. Coba saya bantu, ya. Siapa tahu saya bisa nemuin masalahnya. Oh, masih yang ngerti soal mobil? Iya, Pak. Coba dulu, tapi ya, Pak, ya. Belum tahu juga, nih. Saya cek dulu, coba. Oh, ini masalahnya di sini, nih. Sebelah sini, nih. Bentar, ya, Pak. Iya, saya benerin dulu, ya. Waduh. Iya, iya, Mas. Makasih, ya. Wow, mantap banget. 100 km. Oh, pelok-pelok dulu. Tidak sampai. Tournering dulu, miring-miring. Mantap. Akhirnya sampai juga. Walaupun ini motor, mantap. 150 cc. Eh, tapi sampai jumpa, motor. Eh, orang-orang. Gampang amat aku tipu percaya. Ini 1.500 cc harganya 1 M. Padahal ini cuma 150 cc. Eh, harganya cuma 30 juta saja. Tapi sampai jumpa. Karena aku sekarang akan membeli mobil baru. Hasil dari uang-uang orang yang dengan mudahnya kasih uang mereka ke aku. Mobil baru. Mobil baru. A few moments later. Wow. Mobil baru, nih, boss. Single dong. Wah, waduh, masih kinclong. Wah, 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 wah. Lihat, nih. Mantap, mantap. Saatnya test drive, dong. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Oke, gas, boss. Wow, wow. Mobil baru, nih, boss. Bukan kaleng-kaleng. Hasil dari, nih. Nah, oke. Udah beres, nih, pak. Coba dijalankan aja mobilnya. Wah, serius, ini udah bisa? Ya, coba dulu aja, pak. Waduh, 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 oke, oke. Nah, silakan coba jalanin. Oke. Wih, waduh, udah bisa, ya. Bye. Loh. Bercanda. Waduh. Iya, mas. Udah bisa mobilnya. Wah, mantap, mantap. Keren, masnya, ini, ya. Padahal saya sudah 10 tahun, loh. Berkenyemplung di dunia otomotif. Berkecimpung? Nah, itulah. Oh, iya, pak. Soalnya saya itu sebenarnya adalah lulusan SMK, jurusan otomotif. Dan saya sempat kerja di sebuah bengkel mobil, pak, selama 5 tahun. Tapi sayang banget bengkel mobil itu bangkrut. Dan akhirnya, saya harus kerja ojol semenjak itu. Tapi nggak apa-apa. Makanya saya ngerti dikit-dikit soal mobil. Waduh, ngerti dikit apa? Kamu itu ngerti banyak banget. Saya aja nggak tahu, loh, masalahnya. Tapi kamu bisa tahu. Wah, gimana kalau gini aja? Nah, kebetulan saya itu adalah pemilik dealer mobil bekas yang belum gede-gede banget sih. Tapi saya yakin kalau kamu ikut sama saya, pasti dealer mobil bekasnya bisa makin besar dengan skill yang kamu punya. Apa? Seriusan ini, pak? Iya, seriusin. Saya dapet kerjaan di dealer mobil bekas, bapak. Iya, nanti kamu bagian ngecek-ngecek mobil. Karena ini dealer mobil bekas, tentunya mobilnya harus dicek, kan? Nah, kamu di bagian itu. Gimana? Tentu aja saya mau, dok, pak. Kalau gitu, saya kasih alamat dealer mobil bekasnya dulu, ya. Ini. Waduh, oke, pak. Oke, oke. Besok kamu langsung aja berangkat, ya. Wah, siap, pak. Saya bakal langsung ke sana besok. Yaudah, makasih ya untuk bantuannya. Sampai jumpa besok, ya. Oke, pak. Siap. Wedeh. Saya duluan, ya. Ya, pak. Mari. Waduh. Dapet kerjaan, guys. Wah, pak. Itu kan buntung. Waduh. Ngilang, guys. Tapi, aku dapet pekerjaan. Yeay. Waduh. Akhirnya aku bisa kembali lagi. Menjadi mekanik. Walaupun jadi ojol juga menyenangkan, sih, guys. Tapi, aku harus kembali ke passionku. Yaitu adalah dunia permobilan. Makanya aku seneng banget ketika ditawari kerjaan. Menjadi mekanik lagi, guys. Halo. Waduh. Ya. Masih naik motor, bos. Makannya pinggir jalan. Ya, kenas amat. Mobil, dong. Mobil baru, nih, bos. Single, dong. Wah, parah banget, orang. Ah. Biarin aja. Aku nggak peduli. Nggak ada salahnya sama semua pekerjaan di dunia ini, guys. Selama halal. Biarin aja lah orang sombong kayak gitu. Lagian dia kerjanya apaan, sih? Kayaknya cuma muter-muter di kota doang. Nggak jelas, ah. Nggak ngerti lah, aku. Yang penting pekerjaan halal, guys. Aduh, aku nggak sabar besok. Buat langsung berangkat ke dealer mobil bekas itu. Oke. Oke, guys. Akhirnya udah esok hari juga. Ternyata tempatnya lumayan jauh, ya, guys, ya. Ini ada di daerah kota Bandung, guys. Waduh. Wah, ini dia nih kayaknya nih. Tempat dealernya, guys. Waduh. Akhirnya sampai juga. Oh, iya, itu. Bapaknya yang kemarin. Permisi, Pak. Oh, kamu masih yang kemarin. Oh, iya. Waduh. Hebat sekali kamu. Masih pagi gini tapi sudah datang. Padahal karyawan saya aja belum ada yang datang, loh. Eh, iya, Pak. Soalnya saya semangat banget ini. Ini sesuai dengan passion atau hobi saya sebagai seorang mekanik mobil. Makanya saya nggak sabar, Pak. Oke. Selamat datang, ya. Eh, mas. Eh, saya Zedex, Pak. Oh, iya. Selamat kenal, ya, Zedex. Dan selamat bergabung dengan kami. Saya Jono. Dan kita langsung kerja aja, ya. Siap, Pak. Eh, tapi nggak mau ngomong. Mulai besok, kamu nggak usah pakai helm sama baju gojek lagi, ya. Eh, oh, iya. Saya lupa. Waduh. Saking semangatnya, Sofai. Pasti pakai helm. Siap, Pak. Siap. Kalau kamu mau lanjut jadi gojek, nggak apa-apa. Tapi di malam hari aja, ya. Setelah jam kerja, kita selesai. Iya, Pak. Siap. Oke, ini nih, saya pengen kamu ngecek mobil ini. Nggak tahu kenapa nih, nggak mau hidup mobilnya. Waduh. Bentar-bentar ya, Pak, ya. Saya cek dulu. Masalahnya ada di mana, ya. Bentar, ya, Pak. Iya, iya. Coba kamu cek dulu aja, ya. Pokoknya, lakukan yang terbaik. Saya yakin kamu pasti bisa menjadi mekanik andalan dealer mobil bekas yang sederhana milik kita ini. Siap, Pak. Oke, selamat bekerja, Zed. Saya yakin kamu bisa. Oke, Pak. Siap. Waduh. Oke, guys. Pokoknya aku harus semangat. Kita akan bikin mobil dealer bekas sederhana ini menjadi yang luar biasa, guys. Waduh, aduh. Nggak sabar aku. Oke, oke. Aku benerin dulu deh. Oke, kita cek dulu. Kayaknya ada di sebelah sini. Oh, ini dia nih. Ketemu akhirnya. Rusak di sini nih. Harus dibenerin. Zedex pun menekuni pekerjaannya sebagai seorang mekanik di dealer mobil bekas. Dan bekerja sampingan sebagai ojek online di malam hari. Ia menjalaninya selama tiga tahun. Nah, jadi betul sekali, Bu. Ini mobil. Cocok sekali untuk ibu. Karena bentuknya yang kecil seperti ini memudahkan untuk parkir. Apalagi kalau dipakai buat jemput anak. Parkiran penuh. Waduh, ini cocok sekali. Karena parkirnya mudah. Dan bentuknya juga dia sangat elegan. Cocok sekali dengan ibunya. Muat untuk dimasukkan juga barang-barang. Saperlunya ke bakasi, Bu. Wah, pokoknya ini sudah cocok sekali. Apalagi harganya juga yang sangat terjangkau, Ibu. Waduh, masnya ini pintar banget ya kalau ngomong. Tapi ya juga sih. Yaudah deh, saya cuma pikir-pikir dulu ya. Saya mau telpon suami saya dulu buat pertimbangan. Iya, Bu. Silahkan dipertimbangkan dulu. Santai saja. Waduh, lihat guys. Tiga tahun udah berlalu. Dan lihat, ini adalah showroom mobil bekas kita yang baru, guys. Lihat. Sumber jaya showroom. Waduh, keren ya, guys, ya. Jadi sudah tiga tahun, guys, aku bekerja di sini. Dari dulu yang tempatnya kecil itu, sekarang sudah mulai besar. Walaupun ini bukan tempatku sendiri, tapi aku ngerasa senang juga, guys. Ikut senang karena bisa membesarkan usaha milik bosku ini. Dan dia juga udah baik banget sama aku. Jadi aku ikut senang, guys. Waduh, mantap kan. Udah segede ini aja, ya, guys, ya. Dulu mobilnya cuma tiga, ya, guys, ya. Sekarang udah banyak banget, cuy. Lihat tuh, ada puluhan mobil. Tinggal pilih aja, ya, kan. Tapi mau gimana pun, tetap aja sih. Aku pengen banget bisa punya showroom mobilku sendiri. Mobil bekas juga. Karena itu adalah cita-citaku. Punya tempat usaha aku sendiri, walaupun kecil. Tapi kalau itu punya aku sendiri, aku pasti senang banget, sih. Ah, Seth? Oh, iya, bos. Siap. Sebenernya ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Oh, oh, apa tuh, bos? Saya tahu kamu ingin membangun showroom mobil bekasmu sendiri. Dan kamu tahu apa? Saya menyentuh juinya. Apa? Saya tahu kamu sudah mengumpulkan banyak uang. Dan kamu ingin membangun bisnismu sendiri, kan? Gak apa-apa, Seth. Saya dukung kamu. Saya malah pengen membantu kamu untuk membangun showroom itu. Hah? Seriusan ini, bos? Seriusin? Seriusan? Ya, itu. Ini bukan mimpi, kan? Bukan. Dah, tenang aja. Kamu bisa mulai pakai showroom kita yang lama. Saya akan bantu kamu. Hah, apa? Kamu kelola showroom itu sampai bisa besar. Pokoknya kita bekerja sama. Oh, terima kasih, bos. Siap. Saya akan melakukan yang terbaik. Oke, kalau gitu. Makasih, bos. Saya yakin kamu pasti bisa sukses. Wah, ini nih yang saya suka nih. Saya mau nih ambil satu yang ini nih. Oh, ya, ya, ya. Siap, bu. Siap, bu. Nanti langsung saja kami kirim ya. Hari ini juga. Pasti langsung kami kirim ke rumah ibu, ya. Akhirnya, aku punya mobil impianku juga. Oke, Pak. Udah kesabar waktu untuk mobil ini, ya ampun. Baik, bu. Sekarang kami persiapkan. Guys, akhirnya, guys, suatu tahun telah berlalu. Semenjak aku membuka dealer mobil bekasku sendiri. Yang dibantu oleh bosku yang sangat baik hati, guys. Di tempat ini. Disediakan tempatnya. Aku tinggal membeli mobil-mobilnya, guys. Dan lihat. Wih, koleksi mobil aku udah lumayan, ya, guys, ya. Walaupun belum banyak-banyak banget. Dan semenjak setahun yang lalu, tempat ini selalu rame, guys. Mungkin karena aku mencoba untuk mempromosikannya di sosial media juga, ya, guys, ya. Jadi tempat ini makin rame, makin viral. Banyak yang tahu tempat ini. Waduh, lihat nih, guys. Ada beberapa mobil di sini. Soalnya nggak begitu banyak karena laku terus, guys. Jadi setiap masuk mobil, langsung keluar lagi, guys. Langsung kejual. Waduh, mantap, kan? Dan lihat sebelah sini. Kita ada beberapa mobil sport juga. Ada mobil mewah, guys. Soalnya kemarin kita coba jual mobil sport. Dan ternyata mah laku keras. Jadi kita masukin mobil lagi, guys. Tuh. Ada Toyota 86, ya, guys, ya. Dan juga ada Mini Cooper. Waduh, banyak banget, kan? Wah, saya suka yang ini, nih. Oh, siap, Pak? Ini cocok, nih, untuk keluarga saya, nih. Mobil besar begini. Wah, siap, Pak. Betul sekali. Ini sudah dilengkapi dengan sunroof juga. Mobilnya besar, suspensinya enak, fun to drive. Dan desainnya ini sangat keren, Pak. Waduh, ya, ya, ya. Tolong langsung kita ke pembayaran saja, ya. Langsung ke payment. Nanti tolong langsung saja kirim ke rumah saya hari ini juga, ya. Saya sudah nggak sabar, ini. Pokoknya, saya percaya sama dealer mobil bekas Mas Hedex. Siap, Pak. Wuhu, laris, Mak, Nis. Bisnis dealer mobil bekas Hedex pun semakin berkembang dan semakin sukses. Tapi sebenarnya, saya itu mobil yang paling saya inginkan itu adalah Rolls-Royce. Oh, Rolls-Royce. Iya, iya. Kami ada beberapa stok, Pak, untuk Rolls-Royce. Salah satunya adalah Rolls-Royce Phantom. Dia di tahun 2013. Warna hitam, Pak. Di harga sekitar 11 miliar, Pak. Oh, iya, iya, iya. Cocok itu sama saya. Kebetulan, teman-teman saya itu pada punya Rolls-Royce semua. Jadi, mereka ngeracunin saya. Saya jadi kepingin juga. Wah, boleh juga tuh, Pak. Itu memang mobil paling nyaman, Pak. Dan bahkan kalau kecelakaan pun, mobil itu nggak akan hancur, Pak. Itu yang diklaim. Jadi, saking bagusnya build quality-nya, Pak. Itu memang. Iya, iya, iya. Saya mau ambil itu aja. Waduh, langsung ini, Pak. Iya, langsung saja. Karena saya masih ada urusan bisnis setelah ini. Jadi, tolong langsung diatur saja, ya. Oh, iya, Pak. Tapi sebelumnya, untuk Rolls-Royce Phantom 2013-nya, kita harus inden dulu, Pak. Oh, inden berapa lama? Indennya itu sekitar berapa lama, Nina? Oh, sekitar 1 bulan, Pak. Karena harus dikirim dulu dari cabang dealer kita yang di Pulau Sebrang. Oh, 1 bulan, ya? Iya, Pak. Betul sekali. Karena ada di cabang dealer kita yang satunya, Pak. Oh, iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung saja tolong diatur. Nanti untuk payment-nya biar diatur. Minit selesai, ya. Oke, kalau gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Kita akan langsung atur. Pokoknya, nggak pakai lama. Mobilnya akan segera kami kirim. Dan kita akan kabarkan selalu kondisi dan status dari mobilnya, Pak. Oke, Seth. Saya percayakan ke kamu, ya. Saya tinggal dulu. Sampai jumpa. Siapa? Wuh, akhirnya, guys. Lihatlah. Sekarang aku punya dealer mobil mewah, guys. Lihat, Widih. Banyak mobil mewah di sini, ya. Tapi ini adalah mobil dagangan, ya, guys, ya. Dan inilah kantor aku yang baru sekarang. Aku adalah pemilik dari Premium Car Dealer. Keren, kan, guys? Jadi 10 tahun telah berlalu, guys. Sudah banyak yang aku lewati. Udah pernah ketipu. Udah pernah hampir bangkrut. Tapi aku bagit lagi hingga memiliki dealer mobil mewah ini, guys. Isinya mobil-mobil premium semua, ya, guys, ya. Keren banget, kan? Aduh, aku bersyukur banget, sih. Aku bisa memiliki ini semua juga gara-gara bos aku yang baik hati dulu. Itu namanya privilege, ya, guys, ya. Dan juga koneksi. Coba kalau aku nggak kenal sama bos aku yang dulu itu. Kayaknya aku nggak akan bisa sampai di titik ini, ya, guys, ya. Tuh, lihat, guys. Mobilnya keren-keren semua, ya, kan? Drive your dream cars. Tuh, lihat, guys. Mantap sekali, woy. Aduh. Dan dealer ini juga sudah ada yang mengelolanya, guys. Jadi aku kesini cuma untuk ngecek-ngecek aja atau ketemu sama klien yang sangat penting, ya, guys, ya. Jadi semua sudah di handle sama karyawan aku. Waduh, mantap banget, kan? Bener-bener emang kalau kita kerja keras dan kita kerja jujur, pasti segala kebaikan akan datang ke kita juga, guys. Aduh, seneng banget, deh, aku pokoknya. Dan karena aku capek, jadi aku mau istirahat dulu saja untuk hari ini. Aku udah kerja terus, guys. Aku pengen istirahat. Lagian dealer ini udah ada yang handle, ya, kan? Jadi aku bisa pulang ke rumah dan menikmati menonton Netflix. Selamat siang, Pak Sedeq. Silahkan masuk, Pak. Selamat siang, Pak Jono. Aduh, ayo, guys, kita masuk mobil, guys. Sekalian aku mau kasih lihat ke kalian rumah aku yang baru, guys. Baik, Pak. Ini langsung pulang, ya, Pak. Iya, Pak Jono. Langsung pulang. Siap, Pak. Kebetulan rumah aku deket banget, loh, guys, dari sini. Itu kan dealer kita, ya. Tinggal belok ke kiri sini doang. Dan lurus ke situ. Udah sampai, guys. Mantap, kan? Lihat, nih, guys. Aku pakai mobil Toyota Alphard, guys. Mantap, kan? Katanya kalau udah punya mobil ini berarti sudah sukses, guys. Wadaw. Nah, ini, guys. Stephen Land Golf Residence. Kita sudah sampai, guys. Wow, lihat tuh, guys. Rumahnya gede-gede semua, ya, guys, ya. Dan itu dia rumahku, guys. Nah, yang ini dia, nih. Walaupun aku punya dealer mobil mewah, tapi mobilku dikit, ya, kejak. Soalnya semua mobilnya aku putar aja buat bisnis, ya, kan? Biar jadi duit. Waduh. Baik, Pak. Silahkan. Oke, sampai juga. Makasih, ya, Pak Parjo. Eh, bukan, Pak. Saya Dono. Oh, iya. Maaf, lupa. Oke, guys. Lihat, nih, guys. Ini dia rumahku, guys. Wih, dih. Mantap, kan? Oke, ayo. Kita akan keliling rumahku, ya, guys, ya. Kita langsung masuk, guys. Wih, itu kan melewati seperti ini, guys. Belok ke kiri. Masuk rumah. Wah, mantap, kan? Pokoknya luas banget, deh, guys. Tuh, isinya mobil-mobil semua, guys. Bentar, ini kenapa lampunya mati, dah hidupin dong. Nah, tuh, keren, kan, guys? Pokoknya luas, dah. Sampai belakang-belakang ke sana juga, guys. Aduh, aku capek, guys. Aku pengen istirahat dulu aja. Aduh, aku pengen nonton TV, guys. Nonton Netflix, ya, kan? Waduh. Wah, tapi sebelumnya aku pengen lihat-lihat channel TV dulu, deh. Oke. Kita nonton. Oh. Lah, bentar, bentar. Ini, ini kan si Ences. Yang dulu orang yang sobong banget itu yang suka ngebully aku, ngeledekin aku karena aku naik motor. Wah, kenapa nih orang? Breaking news, pemirsa. Sekarang saya melaporkan secara live di Polsek, Bekasi Timur. Telah tertangkap seorang penipu yang telah berhasil merauk uang sebanyak 10 miliar rupiah. Hasil dari penipuan investasi bodong yang telah memakan banyak korban, pemirsa. Mari kita langsung saja dengarkan langsung di Polsek, Bekasi Timur. Baik, selamat siang, teman-teman wartawan sekalian. Hari ini kami telah menangkap salah satu tindak kriminal, pelaku tindak kriminal yang telah berhasil meraup uang sebesar 10 miliar rupiah yang dia dapatkan dari hasil menipu berupa investasi bodong kepada 10 korban. Jadi, ada untuk saat ini 10 pelapor yang sudah masuk ke Polsek, Bekasi Timur. dan total kerugiannya adalah 100 miliar. Eh, maaf, 10 miliar. Pak, kalau boleh tahu bagaimana pelaku ini bisa menipu korban, Pak? Baik, jadi pelaku mengiming-imingi korban untuk melakukan investasi kripto padahal pelaku ini tidak mengerti apapun soal investasi. Jadi, ya, sepenuhnya penipuan. Mas Unces, mas Unces, kenapa mas Unces melakukan penipuan ini? Apa yang menyebabkan mas Unces melakukan penipuan ini, Mas? Eh, saya... Eh, saya udah tobat, Pak. Saya kapa? Oh, saya bantu jawab, ya. Ya, memang orang ini suka menipu, ya. Oleh sebab itu, mari kita lebih waspada lagi untuk berhati-hati jangan sampai termakan janji-janji manis oleh penipu-penipu seperti ini, ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kita akan segera proses dan... Oh, pelakunya akan di penjara berapa lama, Pak? Sebentar, Pak. Oh, kalau hukumannya dengan pasal yang berlaku mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun penjara, ya. Oke, itu saja, ya. Terima kasih, semuanya. Oh, tapi sebelumnya, Unces, ayo, cepat. Katanya ada yang mau kamu sampaikan, ya. Oh, iya, Pak. What, teman-teman? Tak, tolong jangan pernah melakukan kejahatan, ya. Dan jangan sombong. Jadi orang yang baik aja. Dan kalau ingin sukses, butuh perjuangan. Gak ada yang instan. Kecuali ini instan. Udah, Pak. Itu saja. Saya kapok, Pak. Makannya jadi orang yang sombong. Udah sombong, penipu lagi. Tidak. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak lho video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.